selamat menikmati oleh KLX yang retak pecah ataupun jembol sebenarnya kejadian lubang pembuangan oleh mesin yang retak atau pecah itu tidak terjadi pada motor KLX saja tetapi banyak juga terjadi pada beberapa jenis motor bahkan juga terjadi pada kendaraan roda 4 untuk teman-teman yang sudah mengalami tentu tahu ya bagaimana ribetnya menyelesaikan masalah ini untuk lubang tap oleh yang retak biasanya cukup dilem pakai lem besi ada lagi lem yang ampuh yaitu lem khusus untuk mengelam krengkes tapi lem ini harganya cukup mahal jika lubang tap oleh sudah pecah ada yang mengakalinya dengan cara memasukkan shock drat ke dalam lubang tap oleh dan cara ini masih panjang lagi prosesnya yang lebih rumit lagi harus belah mesin dan dilakukan pengelasan semua itu pasti memerlukan waktu dan memerlukan biaya yang tidak sedikit oke sambil saya mengganti oli di motor KLX saya ini saya mau sedikit berbagi informasi untuk teman-teman ya semoga ada manfaatnya kalau misalkan dirasa tidak terlalu penting dan tidak penting ya boleh di skip saja ya video ini untuk kejadian lubang tap oleh pecah ini sering terjadi pada kendaraan yang lubang pembuangan olinya itu menonjol keluar ya seperti macam KLX ini yang lubang tap olinya itu menonjol keluar ini sering ditemui kasusnya sebenarnya apa penyebab lubang pembuangan oli ini retak dan pecah ada beberapa penyebabnya misalnya yang pertama itu jadi saat mengencangkan bau tap oli itu terlalu kencang jadi sampai ditekan-tekan itu kuncinya ya sampai bunyi krek gitu yang kedua salah dalam menentukan arah membuka atau melepas bau tap oli biasanya seharusnya dikendorkan eh malah dikencangkan berikutnya yang ketiga itu mengganti oli di saat suhu mesin dalam kondisi panas dan ini disarankan tidak dilakukan yang keempat saat kita memasukkan baut ke dalam lubang tap oli itu dalam keadaan miring tapi tetap dipaksa untuk dikencangkan maksudnya miring itu bautnya itu tidak pada posisi pas ke dalam drat pada lubang tap oli nya yang kelima yang kelima pada motor keelek ya biasanya saat digunakan trabas tap oli itu menghantam kayu atau batu ini ada beberapa temen yang mengalami hal ini selanjutnya apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi pada motor kita tips dari saya adalah ganti oli sendiri saja di rumah atau ganti ke bengkel yang anda kenal atau recommended lah gitu jadi kalau pengalaman saya entah kendaraan roda 4 ataupun roda 2 dalam penggantian oli mesin itu saya lakukan sendiri di rumah kenapa begitu? karena kita yang lebih paham dan lebih sabar kepada kendaraan kita sendiri bukan orang lain kadangkan kalau orang lain ada yang mengerjakan itu asal-asalan gitu ya meskipun banyak juga bengkel atau mekanik yang mengerjakan atau atau memperbagi kendaraan kita itu seperti memperlakukan kendaraan itu seperti milik dia sendiri jadi lebih sabar itu ada untuk tips ganti oli sendiri di rumah yang pertama pertama itu gunakan saja kendaraannya atau hidupan kendaraan atau operasikan dulu kendaraannya berikutnya sebelum dibuka baut tap olinya itu tunggu dulu mesin tidak panas atau lebih dingin berikutnya buka baut pembuangan oli ini yang perlu diperhatikan adalah arah melepas dan mengencangkan baut olinya untuk baut oli motor KLX melepasnya itu berlawanan dengan arah jarum jam dan mengencangkannya searah dengan jarum jam setelah itu tampung oli bekas kemudian buka cover filter oli buka untuk lipstick atau baut penutup lubang pengisian olinya boleh kendaraan itu dimiringkan ke kanan ataupun ke kiri supaya oli bisa lebih banyak yang keluar nah ini yang paling penting ya untuk pengisian oli lakukan saja di keesokan harinya jadi kalau anggapan saya biarkan oli bekas yang masih menempel di part-part mesin di dalam mesin itu bisa menetes dan keluar lebih bersih lagi nah yang terpenting lagi disini pada saat pemasangan baut penutup lubang pembuangan oli nah ini yang penting yang pertama adalah masukkan baut jangan sampai miring putar saja dulu memakai tangan sampai mentok jadi setelah aman kemudian kencangkan baut menggunakan kunci gunakan kunci yang bagus dalam mengencangkannya saat mengencangkan baut ini jangan terlalu kencang jadi cukup terasa set gitu saja jadi ada kan orang yang mengencangkan baut tap oli ini sampai ngotot-ngot gitu ya nah itu tidak disarankan jadi cukup terasa set itu sudah aman beda lagi cerita jika teman-teman punya kunci momen ini akan lebih pas dan akan lebih aman lagi jadi kesimpulannya untuk mencegah pecahnya lubang tap oli motor itu perhatikan benar pada proses bergendara dan dalam penggantian oli mesin motornya jadi untuk kesimpulan yang lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat di deskripsi pada video ini cukup sekian semoga video ini ada nilai manfaatnya jika ada kesalahan saya mohon maaf untuk teman-teman yang mau menambahkan mau mengoreksi mau memberikan komentar atau menambahkan tips-tips lain silahkan dituliskan di kolom komentar cukup sekian saya Ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh